Sejauh mana kita bisa berdamai dengan maksid Dalam islam tuh aturannya sebenernya yang bener gimana Itu sederhana, jadi begitu kemudian Allah suruh Adam, kamu dan istrimu tinggal di dalam surga Makan apapun, dimanapun Sesukamu, pokoknya dimana aja Tapi jangan satu pohon ini Ternyata kan akhirnya di Saiton menggelincirkan mereka berdua Setelah menggelincirkan mereka berdua Maka Allah kasih tau, ini salah satu daripada pelajaran Yang kamu perlu sebelum kamu ke dunia Apa pelajarannya? Pelajarannya sederhana, tau diri Lalu kemudian apa yang kemudian Allah katakan Maka kemudian Allah setelah kemudian Adam datang Mengakui kesalahannya Berdamai itu berarti pertama Dia harus mengakui Baru kemudian setelah accept Dia kemudian mengetahui kepada siapa Tadi orientasinya tadi Betul, kalau aku pasti aku rugi nih Maka kemudian Allah katakan Allah mengampuni Apa namanya dosa-dosa Adam dan Hawa Lalu kemudian memberikan mereka rohmah Itulah namanya mediasi terbaik